Intro Hey guys, welcome back Jadi hari ini aku mau bikin One Brand Makeup Tutorial Dan hari ini aku mau pake produk-produk The Body Shop, ini aku pake shimmer cubes The Body Shop, ini warna-warnanya Coklat, dan untuk highlightnya aku pake A shadownya The Body Shop yang nomor 101 Dan untuk foundationnya aku pake Fresh Nude Foundation Ini emang aku lagi suka banget Sama ini belakangan, kalo kalian follow Aku di Snapchat, aku waktu itu pas Baru beli ini aku swatch, terus Belakangan ini aku lagi suka pake ini Karena dia tuh hasilnya kayak hydrating Dan menurut aku makeup look ini cocok banget Buat hari raya lebaran, karena warna-warnanya Netral dan akan cocok Kalo kalian pake baju apapun Jadi kalo kalian mau tau gimana cara aku bikin Look ini, just keep on watching Jadi aku udah selesai pake pelembab aku Dan sekarang aku mau pake Fresh Nude Foundation Aku punya shade-nya 20 Yang warna Bali Vanilla Dan aku aplikasiin foundationnya Pake sponge yang basah Aku suka banget sama foundation ini Karena hasilnya tuh luminesse Dan kulit aku keliatan sehat Padahal kulit aku tuh kering By the way ini keliatan putih banget Aku gak tau kenapa Mungkin emang deket banget sama lightingnya Tapi in real life bener-bener match sama Badan aku kok Terus aku mau aplikasiin concealer stick Dari The Body Shop Ini aku punya yang nomor 1 Dan warnanya cocok buat Highlighting dan concealing Di skin tone aku Abis itu aku blend lagi Pake sponge yang basah Abis ini aku mau set Semua foundation sama concealer aku Pake loose powder ini Pertama-tama aku pake brush yang kecil dulu Buat aku nge-set di bawah mata Biar lebih gampang Abis itu aku mau set sisanya Pake brush yang lebih gede Biar lebih cepet aja sih Nah abis itu aku mau aplikasiin bronzer Kalian tau aku suka banget sama bronzer ini Aku bener-bener nge-aplikasiin bronzernya Dimana-mana Kayak di Di dataku Di pipi aku Di hidung aku Jadi biar kayak kesannya bronzy gitu Nah abis ini aku mau pake Pensil alisa The Body Shop Dan aku aplikasiinnya Bener-bener kayak biasanya Aku cuma gambar Abis itu aku sikat lagi pake spoolie Abis itu aku mau ngerapin garis brow-nya Ini pake concealer yang tadi Terus aku taro concealer ini di lid aku Buat jadi eye primer aku Dan aku blend pake jari aku Abis itu aku set pake sisa-sisa powder Yang masih ada di brush Supaya nanti blending eyeshadow-nya Lebih gampang Abis itu aku mau pake Duo Eye Diviner dari The Body Shop Ini yang warna hitam Buat aku jadiin kayak base gitu Jadi nanti warna eyeshadow-nya Lebih keliatan gelap Gak perlu rapi-rapi Karena nanti aku akan smudge lagi Pake blending brush Nah aku akan pake shimmer cubes ini Yang warna coklat di ujung kanan bawah Ini tuh warnanya bener-bener cantik banget Kayak netral Terus bronzy Jadi cocok banget buat day to night makeup Abis itu ada yang datang minta makanan Ini aku juga aplikasinya yang gak rapi-rapi Karena nanti aku akan blend lagi Terus di blend aja dengan sabar Sampai semuanya tuh bener-bener keblend Terus bener-bener kayak gak ada harsh lines-nya Ini aku gak tambahin eyeshadow lagi Jadi yang dari bawah Aku katasin pelan-pelan Jadi biar kayak gradasinya halus Abis itu aku ulangin step-nya Buat yang di lower lash line aku Dan aku taruh bronzer aku Buat di bawah mata Pake pencil brush gitu Biar warnanya lebih halus aja sih Biar gak terlalu smoky Karena aku kayak overboard gitu di bawah Nah akhirnya udah selesai Sekarang aku mau curl bulu mataku Aplikasikan mascara dan pasang bulu mata Ini untuk highlight Aku mau pake eyeshadow-nya The Body Shop Yang nomor 101 Yang golden girl Warnanya tuh kayak champagne white gold gitu Jadi pas banget buat highlight muka juga Dan aku emang suka pake ini Dan untuk blush-nya Supaya look-nya lebih natural aja sih Aku mau pake stain gini Ini lip and cheek stain dari Body Shop Yang warna dark cherry Dan untuk bibirnya Aku pake lip liner Ini yang warna clover pink Jadi tutorialnya sebenernya udah selesai Gampang kan? Jadi nanti kalo kalian recreate look ini Jangan lupa tag aku di instagram Supaya aku bisa liat Thank you banget udah nonton video aku Semoga kalian suka tutorialnya Jangan lupa like dan subscribe channel aku Selamat hari layar lebaran untuk yang merayakan Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye